Intro Pemirsa puluhan hektare lahan di dekat area Bandara Internasional Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, Malam tadi terbakar. Sejumlah penerbangan yang menuju Bandara Kertajati dialihkan sementara ke Bandara Soekarno-Hatta. Api membakar 20 hektare lahan gambut kering di area Bandara Internasional Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Petugas gabungan dari relawan BPBD Majalengka, pemadam kebakaran bandara dan Pertamina dikerahkan ke lokasi kejadian. Upaya pemadaman terkendala dengan kencangnya tiupan angin yang membuat api terus menjalar dan membesar. Ya kalau kita lihat tadi ke lapangan, kebanyakan semak-semak pelukar. Yang baik di lokasi bandara maupun berpotensi dengan area bandara. Tadi ada lokasi ademik ya, juga di sana luas-luas area terbakar itu sebagian basur adalah ilalang atau rumput-rumput liar. Petugas keamanan bandara dan tim gabungan masih terus berjaga di sekitar lokasi kebakaran untuk memantau jika ada titik api yang berpotensi membakar lahan. Sementara itu sejumlah pendaratan pesawat di Bandara Internasional Kertajati dari sejumlah rute penerbangan sempat dialihkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Tidak hanya itu, petugas bandara juga menunda penerbangan dari Bandara Kertajati sampai menunggu kawasan landasan pacu betas dari api. Untuk penerbangan dari, tiga penerbangan dari layan, turunnya di Jakarta terus malah jadi ke akupansi penumpang landingan sedikit berkurang. Itu tujuan dari mana? Tujuan dari, ada yang dari Makassar, ada yang dari, terus Batam sama yang terakhir itu dari Surabaya. Itu semua diarahkan ke Jakarta? Semua landingan ke Jakarta, baru ada yang sebagian dua pesawat yang dari Jakarta baru ke Kertajati. Yang satunya stay di Jakarta. Api yang membakar lahan gambut di Bandara Kertajati baru benar-benar dapat dipadamkan pada minggu dini hari. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, INews, melaporkan.